Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Shirley, di Kerikal Studio. Di video ini, saya akan share tentang bagaimana cara membuat file XRef sederhana di dalam AutoCAD. Sebelum kita mulai, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng dulu yuk! Ada beberapa benefit atau keuntungan bekerja menggunakan file XRef di AutoCAD. Saya akan membahas benefit-nya apa saja di akhir video ini, supaya teman-teman lebih jelas akan maksud saya. Oke, kita mulai saja. Kali ini saya akan mulai dari file kosong. Saya akan membuat sebuah ruangan kantor sederhana. Kita mulai dengan membuat dindingnya. Oh iya, pertama saya perlu menginformasikan. Untuk kemudahan teman-teman dia akan datang, sebaiknya semua file yang akan di XRef memiliki best point atau titik koordinat yang sama. Tapi kalau sudah terlanjur, misalnya titik koordinatnya berbeda-beda juga tidak apa. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Balik lagi ke pembuatan dinding. Karena saya ingin koordinat semua file sama, maka saya akan masukkan 0,0,0. Kemudian kita offset. Di sini saya percepat saja ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada ruangan besar dan dua ruangan kecil. Jadi saya mau buat seumpamanya ini adalah ruangan staff, ini ruangan direktur, dan ini ruangan meeting. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah kita save dulu file ini. Nah teman-teman, kalau saya lebih suka bekerja dengan cara membuat satu folder yang isinya khusus file-file XRef. Misalnya di sini kita save sebagai basic plan. Oke, kemudian kita tutup. Kita buka lagi new drawing. Nah sekarang kita bisa XRef file pertama yang telah kita buat. Caranya XRef. Kemudian di sini karena saya kebetulan memakai computer Mac, akan keluar Reference Manager dengan tampilan seperti ini. Di sebelah paling kiri, teman-teman lihat ada gambar dengan tanda plus. Ini adalah toolbar untuk Attach. Jadi kita klik di sini. Kemudian kita cari file gambar yang telah kita save tadi. Lalu open. Nah teman-teman bisa lihat di sini langsung keluar box Attach External Reference. Sumpahnya teman-teman tadi lupa menggunakan titik koordinat 0,0,0. Maka teman-teman bisa mencetang box Specify on Screen. Oke. Dengan cara ini, teman-teman bisa meletakkan gambar dimanapun yang teman-teman inginkan. Karena tadi saya menggunakan titik koordinat yang saya inginkan, yaitu 0,0,0. Maka saya tidak perlu mencetang box ini. Langsung saya OK. Gambar ini sudah otomatis berada di titik yang saya inginkan. Atau sesuai dengan titik koordinat gambar originalnya. Oke. Nah saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa gambar yang saya punya di sini sudah merupakan external referensi atau X-Ref. Bila saya selek, ini terlihat seperti block. Padahal ini bukan block. Ini adalah referensi di file lain yang tidak akan mempengaruhi gambar apapun yang ada di dalam file ini. Jadi, ibarat kata ini seperti bayangan saja. Nah, sekarang tinggal kita isi saja furniture-nya. Saya percepat juga ya. Oke, kita sudah isi furniture-nya. Sekarang kita save file ini. Nah, teman-teman. Di sini saya akan men-save file ini di folder yang sama dengan file external referensi sebelumnya. Itu basic plan. Kita beri nama file ini furniture-nya. Kemudian kita tutup. Nah, sekarang kalau kita kembali ke file sebelumnya. Sumpah-mah kita mau ganti pintu ini. Misalnya kita mau mirror. Kemudian, misalnya kita mau perbesar ruangan meeting-nya. Kemudian kita save. Coba kita buka file furniture plan. Yang berisi eksternal referensi basic plan. Nah, teman-teman bisa lihat apapun yang direvisi di file basic plan tadi sudah langsung terikot di sini. Jadi, di sini saya bisa langsung merevisi posisi furniture plan-nya saja. Oke, bila tadi file furniture plan ini dalam keadaan tertutup. Bagaimana kalau file ini masih dalam keadaan terbuka? Kita coba ya. Misalnya kita mau memperbesar kembali ruangan director ini. Kita save. Nah, apa yang terjadi? Kalau teman-teman lihat, di sini, di sebelah kiri bawah saya, ada notification. A reference file has changed and may need reloading. Kita klik link warna biru ini. Nah, teman-teman lihat di sini, file basic plan yang telah kita ubah itu telah terupdate otomatis di sini. Nah, saya akan tunjukkan lagi satu cara bagaimana mengupdate gambar di sini tanpa menekan notification box di sebelah kiri. Kita kembali lagi ke basic plan-nya. Kita coba kita turunkan dinding sejauh 50 cm. Kita save. Jangan lupa, setiap file yang terganti harus selalu di save. Kalau tidak, tidak akan berubah di file furniture plan ini. Kita kembali ke furniture plan. Teman-teman lihat, notification box-nya sudah muncul. Tapi, tidak akan bertahan lama. Nah, apa yang terjadi? Bila box ini hilang, kita ke reference manager-nya. Kemudian, teman-teman lihat, di sini ada list external references apa saja yang kita punya. Nah, salah satunya basic plan ini, kalau teman-teman lihat di sini, ada notification tanda kuning. Di sini ada tulis needs reloading. Nah, kita klik. Kemudian, klik kanan. Kita pilih reload. Nah, teman-teman bisa lihat, ini sudah ter-reload. Nah, saat tadi teman-teman klik kanan external references-nya, terlihat ada beberapa pilihan atau perintah. Salah satunya adalah unload. Bila kita klik di sini, file external references-nya akan hilang sementara. Jadi, untuk mengembalikannya, kita bisa klik kembali, klik kanan kembali, dan reload. Kemudian, ada pilihan lain, yaitu details. Details itu untuk menghilangkan external referensi yang pernah dimasukkan ke dalam file ini. Bila kita klik yes, dia akan hilang dari list reference manager ini. Jadi, untuk mengembalikannya, teman-teman harus meng-attach ulang, seperti di awal video ini. Perintah lain yang akan kita pakai di Xref, adalah bind. Yaitu, untuk mempersatukan semua gambar, baik dari external referensi, maupun file yang sudah kita buka. Jadi, kalau kita tes di sini, bind. Nah, external referensi-nya akan hilang. Kemudian, kita lihat di sini, file original basic plan yang sebelumnya menjadi external referensi sudah berada di sini. Jadi, ini sudah berada dalam bentuk block. Kita bisa explode, dan langsung kita ubah-ubah di sini. Dan ini bersifat permanen. Jadi, bila teman-teman memiliki file Xref pendulum final, mungkin perlu hati-hati untuk menggunakan perintah bind ini. Biasanya, saya akan men-save file yang sudah di bind ini dengan nama lain. Oke, sebelum kita tutup, kita bahas apa saja sih keuntungan menggunakan file Xref. Pertama, file lebih ringan. File file Xref memiliki size yang lebih kecil dibandingkan bila semua gambar berada di dalam satu file. Contohnya gambar yang telah kita buat tadi. File furniture plan yang berbentuk Xref memiliki size yang lebih kecil dibandingkan furniture plan yang sudah kita bind. Kedua, bekerja secara bersamaan. Seperti yang tadi kita sudah lihat, file Xref memiliki beberapa file di dalam satu folder. Sehingga, memungkinkan lebih dari satu orang mengerjakan gambar di dalam folder Xref yang sama di waktu yang bersamaan. Tentunya dengan citetan, masing-masing orang mengerjakan file yang berbeda ya. Cara seperti ini biasa dilakukan oleh tim sebuah proyek di dalam kantor yang filenya dapat di-share dan diakses melalui server. Ketiga, synchronize. Seperti yang tadi kita lihat, metode Xref memiliki fungsi sinkronisasi file bila ada revisi atau update terbaru. Nah, semisal file referensi yang digunakan berasal dari orang lain, kita bisa meng-update langsung file yang ada dengan cara ditimpas saja file referensi originalnya dengan catatan nama file referensi yang baru harus sama persis dengan file referensi sebelumnya. Oke, sekian video saya kali ini. Di video selanjutnya, saya akan membahas contoh penggunaan Xref lebih lanjut di dalam sebuah dana interior seperti ini. So, tonton terus video dari channel Curricus Video. Apabila ada masukan yang pertanyaan, silakan di-comment. Mohon bantuannya untuk di-like, di-subscribe, dan nyalakan lonceng ya. Terima kasih, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.